Halo guys, selamat datang di channel Oji Elbosa Di video kali ini, Oji akan kembali melakukan reaksen Nah, Oji akan reaksen salah satu pemain terbaru dari Persija Jakarta Kira-kira siapakah dia dan bagaimana reaksennya Simak baik-baik video dari Oji Oji, aswa Ya, seperti yang Oji bilang tadi, di bawah Oji akan reaksen salah satu pemain baru dari Persija Jakarta Dia adalah Ian Moda Ini kelihatannya sekeluarga dengan Marco Mota Mungkin ini adiknya si Marco Mota Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Ini karena umurnya cukup muda Dia kelahiran 24 November 1999 1999, kamu masih tua Oji Langsung saja kita ke video-nya Guys, guys Let's go Jan Moda Lebat sekali, tenang sekali pemain satu ini Kita lihat Bumpan Bumpan Membelah lautan Wah, keren sekali empannya Jan Moda Kita lihat Dan Mota Menendang bebas apakah seorang yang dihubungan ini? tentangan pek ini bisa menendang bebas dengan cukup baik karena biasanya pek ini tentangan bebasnya itu pasti akan melambung karena dia itu seorang sender pek jadi nggak mungkin bisa menendang bebas kita lihat saja apakah ini gun hebat sekali amazing amazing kita lihat di sini dia bisa menendang bebas dengan cukup amazing tendangan bebasnya tidak melambung namun menyasar sudut yang sangat sempit wah amazing 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 wow wow sudah sempit boom wow tendangan geletek tendangan pisang tendangan mencakupi wow menunggi kita lihat tadi ada tendangan sudut dan dan bisa menyocok bola lalu dia itu bisa melewati jadi banyak pemain dari belakang lawan kita lihat wow wow keren sekali kita lihat wow penjagaan ketat di sebelah sini dan sebelah sini juga ada penjagaan yang cukup ketat tapi Ian Mota bisa menyontok bola masuk ke arah Jawa wow cukup keren sekali main saat ini wow amazing 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 keren sekali wow wow keren sekali sotok menyocok ini rajanya sotok menyocok dan ini Ian Mota ini rajanya sotok menyocok kita lihat Ian Mota wow cukup tenang tenang sekali wow memberikan pasingnya pun akurasinya tingkat tinggi kita lihat sundulannya juga hebat ambisipasi 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 bola atas itu cukup bagus kita lihat ambisipasi bola lambungnya begitu hebat titelnya bersih wow 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 oh titelnya begitu bersih teman-teman si Ian Mota ini merupakan pemain yang memiliki kesamaan ya teman-teman dengan Octavio Dutra buktinya aja nomor punggungnya 5 gaya permainannya juga sama dia itu memiliki gaya permainan yang cukup eksklusif dan juga memiliki permainan yang cukup tenang dan pintar banget dalam membaca situasi serta memotong arah bola lawan wow Ian Mota ini jika diduetkan dengan si Octavio Dutra di center back wow Persija akan sangat-sangat senang sekali Persija akan memiliki back-back tangguh dan otomatis tim-tim lawan akan sulit untuk mencetak gol kegawaan pribadi kita lanjutkan lagi videonya kita lihat disini wah Ian Mota sundurannya cukup bagus sekali kita lihat pembacaan bola wow pembacaan bolanya cukup bagus sih tenang aku lagi umpan yang begitu indah kita lihat sunduran wow pembacaan bola yang bagus sekali kita lihat kita lihat disini tenang sekali kita lihat dia bisa menyundur bola begitu tenang kita lihat antisipasi yang cukup bagus komunikasi itu pada penjaga wakilnya juga cukup bagus sekali ya teman-teman kita lihat disini wow amazing amazing satu kata untuk Yan Mota yang selalu Ochi ucapkan adalah amazing wow amazing sekali pemain ini ini videonya sudah hampir habis ya guys jadi itu yang bisa Ochi reaction untuk Yan Mota Ochi sih berpesan untuk para pemain Liga 1 khususnya para striker Liga 1 mungkin Yan Mota ini adalah salah satu pemain yang akan sulit kalian lewati lebat sekali pemain sendiri cukup amazing namun kita gak tahu gimana nantinya Yan Mota permainannya apakah sesuai dengan video yang Ochi temukan ini kita tunggu saja bagaimana cara dan gaya permainan dari Yan Mota apakah sesuai dengan si video ini yang amazing gila par apadai kalau memang sesuai dengan video ini jelas persijakan diuntungkan karena memiliki dua pemain hebat yaitu Otovio Dutra dan juga Yan Mota di center back dan bukan tidak mungkin si persijakan bisa menjadi tim yang jarang kepegolan tapi kita lihat saja nanti di kompetisi Liga 1 yang gak tahu dikulirkannya kapan tapi kita lihat saja nanti bagaimana menurut kalian si Yan Mota ini silahkan komen di bawah apakah menurut kalian Yan Mota ini cocok untuk diduatkan dengan Otovio Dutra atau diduatkan dengan pemain yang lainnya silahkan komen di bawah dan ingat selalu untuk like-like-like video ini dan ketika kalian suka dengan Otovio Dutra silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terimakasih yang sudah menonton kalian istimewa dan satu kata dari Ochi 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 Terima kasih selamat menikmati